Full kejutan di grup E, Spanyol hancurkan Costa Rica 7-0 tanpa balas. Bertanding di Altumama Stadium, Doha, Qatar, Spanyol memberondong gawang Costa Rica 7 gol tanpa balas. Tampil dengan formasi 4-3-3, Spanyol langsung menebar ancaman kepertahanan Costa Rica, selepas wasit meniup peluit kick-off. Peluang emas pertama Spanyol tercipta saat laga belum genap berjalan 5 menit. Sepakan Dani Olmo dari sudut sempit nyaris membobol gawang Costa Rica yang dijaga Keylor Navas, namun masih menyamping tipis. Spanyol baru memecah kebuntuan dan unggul 1-0 atas Costa Rica di menit ke-11. Dani Olmo mencatatkan namanya di papan skor, setelah berhasil membobol gawang Keylor Navas, usai menerima umpan 1-2 dari Pablo Gavi. Terus menekan, Spanyol tancap gas dan unggul 2-0 atas Costa Rica di menit ke-21. Gol kedua Spanyol disarankan Marco Asensio lewat tendangan kaki kiri usai meneruskan umpan terukur Jordi Alba. Spanyol mendapatkan penalti di menit ke-29, usai Jordi Alba dilanggar di kotak terlarang. Ferran Torres yang maju menjadi Algojo pun sukses membawa La Furia Roja memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Memasuki babak kedua, Spanyol masih mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Costa Rica. Keperkasaan Spanyol di laga ini kembali membuat juara Piala Dunia 2010 itu memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Kali ini gol La Furia Roja kembali dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-54, lewat sepakan mendatar memanfaatkan kesalahan lini belakang Costa Rica. Spanyol menambah keunggulan menjadi 5-0 atas Costa Rica saat memasuki menit ke-75 lewat gol gelandang muda Pablo Gavi. Gol debutnya di Piala Dunia itu tercipta lewat tendangan first time, hasil umpan Alvaro Morata dari sisi kiri. La Furia Roja semakin memperbesar keunggulan menjadi 6-0 atas Costa Rica saat laga memasuki menit ke-90. Gol ke-6 Spanyol dicetak Carlos Soler, lewat sepakan keras memanfaatkan kemelut di depan gawang Keylor Navas. Alvaro Morata menutup pesta gol Spanyol dan membuat La Furia Roja unggul 7-0 di menit ke-90 plus 3. Umpan terubosan Dani Olmo mampu disambar sepakan mendatar Morata ke tiang pojok yang tak mampu digapai Keylor Navas. Kemenangan atas Costa Rica ini membuat Spanyol sementara menjadi pemuncak klasemen Grup E dengan meraih 3 poin. Spanyol lebih unggul produktivitas gol dari Jepang, meski sama-sama meraih 3 poin usai mengalahkan Jerman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.